Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official sinyoheri Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 3 Juli tahun 2023 Yang pertama, AMTM, ASRI, BMTR, BSDE, BUKA, EMTK, ESA, EXCEL, INKO, MEDKO, dan terakhir PT. BA Nah sebelum kita mulai, kita membuka informasi terlebih dahulu Bahwa channel youtube official sinyoheri ini Tidak bertanggung jawab pada segala macam transaksi jual bling teman-teman lakukan Karena kami hanya sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya saham-saham beredar di Indonesia Dukung channel ini teman-teman dengan di-subscribe kan Bila banyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang Dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Langsung aja teman-teman untuk pembahasan tanggal 3 Juli tahun 2023 ya teman-teman ya Antam Aneka tambang Antam terakhir ditutup di angka 1950 Antam ini secara teknikal masih set way Nah untuk teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di range harga 1935-1950 Taget resistan terdekatnya di angka 1995 sampai 2020an teman-teman ya Untuk antamnya Next Astri PT. Alam Sutra Realty Astri terakhir ditutup di angka 180 Astri ini secara teknikal masih set way Nah untuk teman-teman yang boleh nyicil Bisa dicicil di range harga 1785-1980 Taget resistan terdekatnya di angka 184 sampai bisa sampai ke 194an teman-teman ya Untuk asrinya Next BMTR Global Media Gomp BMTR terakhir ditutup di angka 304 BMTR ini secara teknikal masih set way Nah untuk teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di range harga 298 Sampai 304 Taget resistan terdekatnya di angka 310 sampai ke 334 ya teman-teman ya Untuk BMTR-nya Next BSDE PT. Bumi Serpong Gamai BSDE terakhir ditutup melemah Minus 1,35% Minus 15 poin di angka penerbangan 1095 BSDE ini secara teknikal masih downtrend Nah teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di range harga 1,080 sampai 1,095 Taget resistan terdekatnya di angka 1,130 sampai ke 1,180an teman-teman ya Untuk BSDE-nya Next Buka Bukalapak.com Buka terakhir ditutup menguat tipis 0,95% Naik 2 poin di angka penerbangan 2,12 Buka ini secara teknikal masih set way Nah teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di range harga 2,06 sampai 2,1,2 Taget resistan terdekatnya itu di angka 2,22 Mentepnya di sekitar 2,36an nih teman-teman ya Untuk Bukalapaknya Next EMTK Elang Makota Teknologi EMTK terakhir ditutup menguat tipis 0,71% Naik 5 poin Di angka penerbangan 710 EMTK ini secara teknikal masih uptrend Nah teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di range harga 6,90 sampai 7,1,0 Taget resistan terdekatnya di angka 7,90 sampai di 8,35an ya teman-teman ya Untuk MTK-nya Next ESA Surya ESA perkasa ESA terakhir ditutup menguat cukup tinggi 5,45% Naik 30 poin di angka penerbangan 5,80 ESA ini secara teknikal masih set way Nah teman-teman yang boleh nyicil bisa dicicil di angka 5,50 sampai 5,80 Taget resistan terdekatnya di angka 6,50 sampai menerbangan 7,50an teman-teman ya 2,040 sampai 2,110an teman-teman ya Untuk Excel-nya Next Inko Vale Indonesia Inko terakhir ditutup di angka 6,300 Inko ini secara teknikal masih set way Nah teman-teman yang mulai nyicil bisa dicicil di angka 6,200 sampai 6,300 Taget resistan terdekatnya di angka 6,450 sampai di 6,650an teman-teman ya Untuk Inko-nya Next Medko Medko Energy International Medko terakhir ditutup melemah minus 1,11% Minus 10 poin di angka penerbangan 8,90an Medko ini secara teknikal itu masih set way Tapi punya peluang untuk naik teman-teman Medko ini jika teman-teman yang mulai nyicil bisa dicicil di angka 8,80 sampai 8,90 Target resistan terdekatnya di angka 9,10 sampai 9,80an teman-teman ya Untuk Medko-nya Next PTBA PTBA Bukit Asam PTBA terakhir ditutup di angka 26,80 Minus 470 poin Atau minus 14,92% Paling parah ini teman-teman PTBA Nah ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang down trend Tapi ini punya peluang untuk naik Nah untuk teman-teman yang mulai nyicil bisa mulai dicicil di angka 2,600 sampai 2,680 Ini punya target di angka 3,440 sampai bisa sampai ke 3,580 teman-teman ya Ini walaupun PTBA lagi turun drastis Tapi ini punya peluang untuk naik cepat-cepat ini teman-teman ya Ini bagus sekali untuk PTBA-nya teman-teman ya Kesempatan untuk dapat barang bagus nih teman-teman Untuk PTBA-nya ya Nah demikian hasil analisa dari kami Semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan khususnya bagi para subscriber kami Sekali lagi kami informasikan bahwa channel youtube official senior ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli teman-teman lakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia Jukur channel ini teman-teman dengan di subscribe dan di like semuanya mungkin Agar channel ini makin lama makin berkembang besar Dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami upload analisa terbaru dari kami setiap harinya Teman-teman bisa dapatkan langsung notifikasi terupdate terkini dari kami Supaya tidak ketinggalan info-info penting di dunia persahaman di Indonesia Tetap semangat, selalu berpikiran positif, jangan pernah iri kepada orang lain Kita harus bisa sukses sendiri Dan pernah iri akan kesuksesan ke orang lain Kita pasti bisa sukses Kalau kita mau bekerja keras Dan tentunya diiringi dengan doa Kita mendoakan bangsa Indonesia Semoga bangsa Indonesia suhu politiknya makin lama makin Tenang, damai, sejahtera Kemudian ekonominya makin lama makin maju Rakyatnya makmur semua teman-teman ya Sampai jumpa di analisa selanjutnya Bye-bye